Mirsa Metro TV akan meliput hajatan besar masyarakat Indonesia yang kita kenal dengan mudik lebaran di berbagai titik untuk membantu Anda mendapatkan informasi terkini seputar pergerakan pemudik di lapangan. Hari ini tim monitor mudik resmi bertugas yang dilepas oleh Kakor Lantas Pori dan juga Menteri PMK di kantor Media Group Network Kedoya, Jakarta. 3, 2, 1 Tim monitor mudik Metro TV resmi bertugas dalam peliputan arus mudik dan arus balik tahun 2023. Pemberangkatan tim monitor mudik dilepas oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi, Kakor Lantas Pori Irjen Polfirman Santia Budi, dan Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun di Kompleks Media Group Network Kedoya, Jakarta Barat. Sudah menjadi tradisi bagi Metro TV untuk menjadi yang paling terdepan dalam melaporkan situasi arus mudik dan arus balik, serta pernak-pernik unik salah satu pergerakan terbesar manusia di dunia. Ini akan meliput 120 juta orang mudik, 123 juta. Naiknya hampir 50 persen dari 86 juta tahun lalu. Dan teman-teman yang bekerja di sini pasti kerjanya lebih keras. Dan yang menarik mudik kali ini kita tahu bahwa infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau mau lihat apakah kita itu lebih maju dari dulu-dulu, rasakan saja ketika mudik hari ini. Awak media, khususnya tim peliputan dari Metro TV, untuk ikut bersama-sama mensosialisasikan, mempromosikan berbagai macam ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan mudik ini kepada masyarakat luas. Karena andil dari media masa, terutusnya televisi yang bisa live di lapangan, itu pengaruhnya atau inflikasinya sangat-sangat besar terhadap mereka yang akan melakukan perjalanan mudik. Disiapkan betul jadwal keberangkatan Anda, selain menyiapkan fisik dan mental pengemudi, terutama yang akan melaksanakan perjalanan jauh. Kendaraan Anda juga sebetul-betul siap dalam keadaan prima, silakan diservis dan lain sebagainya dulu. Siapkan makanan apabila nanti Anda tiba-tiba tidak mendapatkan kesempatan untuk antri di res area. Saya juga ingin ingatkan kepada pengguna jalan tol untuk kartu tolnya disiapkan, diisi. Yang terakhir tentunya patuhi Rambu Lalu Lintas, ikuti saran petugas dan berdoa. Sampai ditujuan. Tim Liputan Monitor Mudik akan memantau situasi di lapangan secara real-time dan disiarkan di berbagai media penyiaran seperti televisi maupun streaming online. Sehingga Anda bisa mengakses informasinya dimanapun, kapanpun. Didukung oleh Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.